Ada lah, ini cerita ngobrol tentang ahling dharmoni, Pak. Ya, ya. Akhir-akhir, jenengan pun ada cerita tentang satrio peninggit. Tapi kan, yang akhir cerita ini kan jenengan pun, ya, ngisok lagi cerita nih, kayak sak ini. Ya, sak ini, orang sampai waktu ini, lah sak ini, gila. Pada, nage. Nau mulai, Pak. Sak ini, Pak. Ya. Rasanya jeneng. Satrio peninggit itu, digadang-gadang oleh Sukomarto. Nampak mulai, yang sak ini, jaman ini, jaman Pak Pluk, jaman Kolotidaun itu, lah. Ya, ya, ya. Nah, kan, satrio peninggit itu, kaya di nanti-nanti kali, Sukomarto ini, badai nyelamat takin. Asli ini, satrio peninggit itu. Sinten, Pak. Aduh, dihutang, ditakeh hutang ceritanya, gue. Ya, enggak lah. Satrio peninggit itu, Sinten, gue. Ya. Aku, ya, orang-orang, jawab pertanyaannya, Sambayan. Ya. Biasa aku bisa nih, cerita. atau utawa hendul nge sopengerti dungengan iki wisokan gupusokoni sampeyan utopia kemkanggun menjalani urep keselanjutan ini alam gue duwe hukum sing jenengi hukum alam yuk hukum alam gue bisa juga dikatakan ngunduh waweng pakarti ngunduh waweng pakarti gue iyan waweng lakoni ngene desi kaya ngono iyan waweng lakoni ngono desi kaya ngene gue jenengi ngunduh waweng pakarti nah saiki waweng alam gue arp udunake hukum hukum alam ngomong apa kok arp udunake hukum hukum alam mawi sebab wisake waweng sing podolo laku ora pas orang bener sing tokoh masyarakat ya wis korab bisa binggu contoh sebab do ngakoni benering dewe-dewi sing ddake umat kebingungan masyarakat kebingungan apel waweng sing lakoni salah sebab contohnya wisara keno binggu panutan mongko mudun hukum alam yukwik korona meng sing saiki isih apa mau wabah sing akeh korobane dudunang tanah nusantara tok tapi nang nung didunke wabah utawa hukum alam mawi supoyone menungso podo sadar men podo bener menek ngakoni tumoto horapodo nyalah horapodo bener apa jenenge ngulek bener eh diwe diwe kui ya nuwis mudun iki kok isi menung so durung podo sadar mau kau bakal mudun meneh hukum alam yang kedua ya iku wabah meneng sing nuweh ganas kui jenangi hukum alam hukum alam kui apa? tangguh hukumi lah menung so ini podo kaya ngono kok akhirnya dihukumi kaya ngono mergune onovirus merguk menung so ini do apa? beten bener okeh sing laku salah daripada sing laku bener lah menung yang nuwis mudun sing virus utau wabah yang kedua luweh ganas okeh uang sing kurang pangan okeh uang nelongso sumur-sumur podo asat ketiga kuih kangguni ngoko kangguni uang mau nge mengkodoh sadar yang nuwis kaya ngono mengko temune opo temune akeh uang podo ngelih lelakune wis do soyo oran do soyo do oran bener sebab wis orano ceklan wang sing kanggu panutan wis ngulek benering di di ngulek kepentingannya di di dianwis kaya ngono mungko bakal tekok jaman koloti do berarti sih enggak nih gini nopong si aniki kan beberapa masyarakat ngomong ecah ini jaman koloti tidau ini berarti tereng durung si tondok-tondok berarti ini tereng akbobo durung ini si ngung tondok-tondok contoh jaman koloti do jaman sing nyulayani adat perkara sing biasa memper jadi ora memper sing biasa pantas jadi ora pantas sing biasa dipandang api jadi ora lum perah tak kayak contoh mau ini wong salaman apa itu saya dianjurkan yang iso ojo salaman wong mengunjungi tempat ibadah mau ini apa itu saya dianjurkan ojo dudun namanya jadok nang gereja juga nang peribadatan kalian terus apa salah pemerintah ngarang salah ya ora salah mergo yang ora dilarang saya tambah saya tambah penyebaran saya saya apa yang jaman kalau tidak yang mau lumprah di sawang api dan di nor api sebab orang mesti ngecanda kue wis diomongi ojo kaya munu ngomong orang tempat peribadatan maunya api munu munu bakal diledek karul liane mau ini salaman api munu bakal diledek ring weng liane lah lakui mengko bakal tekot jaman kolob du jaman kolob du diledek pantes weng ake sing bodo du sebab apa pakaian wis mengandung virus kutu pas pakaian munu bakal temu jaman sing koyong wono ini koyong wono bakal temu pake bluk sing ake weng mati sang gu ting lecek mergo weng 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 wis ake sing bodo mempertahankan keyakinannya masing-masing weng lio dianggap salah terjadilah sebuah peperangan benturan bentrok pirang-pirang ake sing mati bahkan nang wono naliko semu nunggu bakal kemaru panjang kewan-kewan ake sing bodo mati jadi bangke berserahkan orang menung soto kewan juga bodo ake sing mati bakal metu sernging sepopulon mesti ini ini yang serng metu sokakulon wongkan do kaget do gempar jebak orang lo merah yang serng metu sokakulon kok sampe sampean ojo salah bahan serng ngimutus kokulon kui tuduh sing dimasuk serng ngimutus matahari nyoto kokulon kui satryo sing di gadang gadang mau sepop apa dijenengi apa serng ngimutukulon kui ngmengkuk bakal ngoto ake ajaran sing bedo karo agomo agomo sing saiki ono sepop agomo mau wis angel ditut sing kuih ngakuni bener sing bener wis do bener di WDW kan akhirnya uang ini agomo ke priy ini kuih ngone nah ngomong bakal satryo pin ngitmau satryo pin ngitmau dia dididik bukan dari didikan agama tapi mengkuk bakal mempersatukan antara agama apa kuih bingung paham paham mesti ini kan yang wis kucar kacir ini ngakuni bener ini ngakuni bener ini ngakuni bener ini ngakuni bener ya bentrok peperangan ini yang jeneng setelah kedatian paham 20 ini cerita satryo pin inget kuih mbien aku tau diceritaini karo tua beliau tinggal nang kubung yang paling buru yang kone nang tengah tanah 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 jor kubung biaya terima tu kubung aw kubung kubung Terima kasih.